Optik melawai Saudara setelah 35 tahun, Pulau Laiya dan Pulau Polewali di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya teraliri listrik. Tanpa listrik, warga terpaksa mengandalkan genset termasuk bidan desa yang harus membantu proses persalinan dengan hanya menggunakan senter. Sejak 35 tahun lalu, Pulau Laiya dan Pulau Polewali di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tidak memiliki aliran listrik yang bisa diakses sepanjang hari. Warga bisa memanfaatkan aliran listrik 3 jam saja dalam sehari, yaitu dari pukul 6 sore hingga 9 malam. Agar rumah terang, warga menyalakan genset dan banyak aktivitas yang mengandalkan penerangan dari senter. Kondisi ini menjadi hambatan banyak aktivitas sosial dan ekonomi warga, termasuk layanan kesehatan. Di puskesdes Pulau Laiya misalnya, tidak adanya listrik membuat para bidan mengalami kesulitan saat membantu persalinan di malam hari. Para bidan bahkan pernah terpaksa menggunakan senter saat melakukan tindakan medis. Kini, masa kegelapan telah berakhir. Melalui program Supersan PLN Unit Induk Distribusi Sul Serabar, sebanyak 118 rumah di Pulau Laiya dan Pulau Polewali sudah bisa menggunakan aliran listrik sepanjang hari. Pernah ada kejadian luka habis jatuh, tangannya robet, robet terus jam 11 malam. Kan sudah tidak ada lampu, jadi kita pakai senter untuk jahit ke gelap-gelap. Biasa juga ada pas yang ibu hamil yang bersaling ke sini, biasa datang jam 1, jam 1 malam. Kita pas melahirkan, jadi tangannya di sini, terus kalau lampunya sudah tidak ada, sudah mati, jadi kita pakai peneran senter saja. Supersan merupakan solusi atas tantangan geografis di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Supersan berfungsi seperti genset yang menggunakan bahan bakar energi matahari. Oleh karena itu, Supersan tidak menghasilkan emisi. Supersan menggunakan KWH meter prabayar dengan daya 900 volt ampere. Supersan ini anak-anak bisa belajar di malam hari, juga pelayanan, kesehatan juga bisa berjalan di malam hari. Terutama perekonomian masyarakat, Alhamdulillah ada peningkatan, karena dia bisa menjual es batu dengan adanya Supersan ini, karena bisa memakai kulkas. Juga alat tangkap nelayan, Pak, bisa lagi dibekukan. Awalnya kalau ada 2-3 kg, kita bawa ke pencini bagi, karena takutkan dia ikannya rusak. Tapi semenjak adanya Supersan ini, kita bisa bekukan ikan, Pak. Jadi untuk secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, 3 tahap. Tahap pertama itu kita 118 pelanggan, dan tahap kedua kemarin itu selesai 119 pelanggan. Dan insya Allah untuk tahap ketiga, ini ada yang sementara proses itu sekitar 109 pelanggan. Jadi kalau total yang sudah terpasang itu 224, kemudian yang memprogresi itu 109. Itu sudah termasuk fasilitas umum di dalamnya, itu sekitar 24 tambah, itu sekitar 36. 36 fasilitas umum tersebar di 15 pulau. Listrik selama 24 jam, kini bisa dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas rumah tangga. Seperti menyalakan pompa air dan kulkas. Aktivitas sosial dan ekonomi pun diharapkan semakin menggeliat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dan pastinya, para bidan bisa membantu persalinan dengan tenang tanpa khawatir akan keselamatan ibu dan bayi. Rama Pratama, Kompas TV, Pangkep, Sulawesi Selatan.